Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fidel Sosabila dari Kasumuli Pes 2 Disini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi trigonometri sin dan cos Kita akan menjelaskan tentang trigonometri grafik fungsi cos Disini ada soalnya Y sama dengan cos X Ini adalah titik max dan ini adalah titik min Gimana kita mencari cara agar gelombang grafiknya diketahui Sebenarnya bentuk umumnya itu Y sama dengan A, cos K dan kurung S ditambah alpha Bisa diubah menjadi Y sama dengan 1, cos 1 dan kurung X ditambah 0 1 nya itu nilai A, cos 1 nya itu nilai K, 0 nya itu nilai alpha Nah mencari gelombang grafiknya itu seperti ini Mencari max A, max A nya itu diambil dari nilai 1 ini 1, jadi max nya adalah 1 Min nya ada disini juga Min, min 1 Nah disini kita akan mengetahui bagaimana dapat ini Ini adalah setengah, ini setengah Jadi ini gunung, ini setengah gunung, dan ini adalah lembah Gimana kita carinya? Jadi kita cari periodenya dulu 360 derajat dibagi K Jadi kayak gini 360 derajat dibagi 1 Nah K ini, 360 derajat dibagi K Satu Satunya itu udah disini Sedangkan 360 derajat Nah, selesai Kalau misalnya soalnya plus alpha Bisa digeser ke kiri Kalau min alpha, bisa digeser ke kanan Disini ada soal kedua grafik fungsi trigonometri Dari cos Yaitu soalnya adalah Y sama dengan 3 cos 2 X ditambah 90 Atau diubah menjadi Y 3 cos 2 dalam kurung X ditambah 45 di dalam kurung 3 adalah nilai A 2 adalah nilai K 45 adalah nilai alpha Jadi disini Ini X Ini sungguh Y Jadi ini grafik fungsinya Ini yang sebelum digeser ke kiri Lalu ini yang sudah digeser ke kiri Gimana cara dapatnya? Max Maxnya itu adalah nilai dari A Itu 3 Min adalah nilai dari 3 Jadi min 3 Periodenya adalah 360 dibagi K K nya berapa? 360 dibagi 2 Sebab dengan 180 derajat Disini plus alpha nya adalah 45 Jadi digeser ke kiri Jadi disini kita ingin membahas tentang grafik fungsi trigonometri sin Soalnya adalah Y sama dengan sin X Ini adalah titik max Dan yang ini adalah titik min Ini adalah nilai max 1 Dan yang ini nilai min 1 Secara bentuk umumnya adalah Amplitudo atau bisa disebut dengan A Sin K Dalam kurung X ditambah alpha Bisa diubah menjadi seperti ini 1 adalah amplitudo atau alpha Sin 1 adalah K 0 adalah alpha Terus kita mencari nilai max dan min Caranya Max Sebenernya Amplitudo Atau A Min adalah Min Amplitudo atau A Gimana cara carinya? Max adalah sebenernya 1 1 diambil oleh dari nilai Amplitudo yang ini Min 1 nya juga Diambil dari sini Cuma di min Periode nya adalah 360 derajat Dibagi K Gimana kita mencarinya? 360 Dibagi K nya ini berapa? 1 kan? Sebenernya 360 derajat Jadi Plus alpha digeser ke kiri Min alpha digeser ke kanan Kedua adalah Y sama dengan 3 sin 2 X Ditambah 180 Bisa diubah menjadi Y sama dengan 3 sin 2 Dalam kurung X Ditambah 90 Di dalam kurung 3 adalah nilai amplitudo 2 adalah nilai K 90 adalah nilai alpha Ini adalah Grafik Yang sebelum dipindahkan Ke kiri Sedangkan ini Ini adalah grafik yang sudah dipindahkan ke kiri Kenapa dipindahkan? Karena Ada plus 90 Jadi Dipindahkan ke kiri Jika plus Lalu Menjadi Y sama dengan 3 sin 2 X Ditambah 180 derajat Disini kita mencari nilai maxnya Nilai maxnya adalah 3 Nilai max 3 diambil dari nilai amplitudo Nilai minnya Min 3 Diambil dari 3 Dijadikan min Periodenya adalah 360 derajat Dibagi K K nya adalah 2 Jadi 360 derajat Dibagi 2 sama dengan 180 Plus alpha 90 Digeser ke kiri Nih Digeser ke kiri Karena Ada nilai plus 90 Kurienya Tapi Terima kasih Super Sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih.